Tahizun berkata, Teman lama, akhirnya kita bertemu lagi. Roh darah bumi berkata, Hah, teman lama, tidakkah kamu malu ketika mengucapkan tiga kata ini? Tahizun cengar-cengir seperti tidak tahu malu. Dia berkata, Saya mengatakan yang sebenarnya. Roh darah bumi menjawab, Ya, bagaimana bisa seorang munafik tersipu? Anda tidak punya malu sama sekali. Sekali lagi Tahizun memandang seperti tidak tahu malu. Dia berkata, Hahaha, menarik. Roh darah bumi mendekati Tahizun dan berkata, Apa yang menarik? Tahizun berkata, Awalnya satu, sekarang menjadi tiga. Seharusnya ada dua lagi. Satu tubuh iblis dihancurkan di Crescent Spring. Kemana yang terakhir pergi? Roh darah bumi berkata, Tahizun, Anda tampaknya tahu segalanya. Tahizun menjawab, Dalam pertempuran yang sangat kuat tahun itu, kami memecahkan jiwamu menjadi lima bagian. Jika saya menebak dengan benar, Anda harus dilahirkan kembali dengan bantuan kekuatan jantung bumi yang tak tertandingi, dan kemudian memperbaiki lima yuan dewa menjadi lima dewa iblis. Roh darah bumi berkata, Semua yang dikatakan oleh Tahizun itu benar. Tahizun berkata, Seorang teman lama datang dari jauh-jauh, ada apa denganku? Roh darah bumi berkata, Apakah kamu tahu semua? Mengapa kau tidak menebak dari mana saya berasal? Tahizun menjawab, Tentu saja bisa. Tapi sebelum itu, saya punya pertanyaan lain. Katakan, Ucap roh darah bumi. Di sini baru terungkap, ternyata Tahizun, bekerja sama dan datang ke aliansi dewa dan iblis. Mendengar itu roh darah bumi kaget dan berkata, Kura-kura tua, Anda juga bisa mengatakan kata-kata konyol seperti itu. Apakah Anda lupa bahwa saya dan Anda memiliki musuh sembilan langit dan sepuluh bumi? Tahizun menjawab, Selama ada kepentingan bersama, kebencian apa yang tidak bisa dilupakan. Roh darah bumi dengan nada emosi, dia berkata, Kesamaan apa yang saya miliki dengan kau? Tahizun berkata, Saya sekarang memiliki cara berpikir, persis sama seperti Anda saat itu, untuk menjatuhkan 3.000 dunia dan memulai lagi. Roh darah bumi berkata, sebagai salah satu dari tiga dewa kuno tertinggi. Anda bisa mengatakan hal seperti itu. Dan di sisi lain, masih di pertarungan tata gata. Tata gata yang terkena racun api. Dari dewa pakaian kotor pun, tangannya mulai membengkak. Tata gata berkata, Racun api ini sangatlah aneh. Dia baru pertama kalinya merasakan sendiri racun ini. Dewa pakaian kotor berkata, Hei, bagaimana rasanya ditabrak oleh guru surgawi api beracun ku? Tata gata berkata, Meskipun toksisitasnya ganas, tidak sulit untuk menghilangkannya. Tata gata pun bergegas pergi dan melompat ke air. Dewa pakaian kotor berkata, Jangan mencoba melarikan diri. Tata gata segera merendam tangannya yang terkena racun ke dalam kolam air. Melihat ini, Dewa pakaian kotor tidak tinggal diam. Dia mencoba menghentikan tata gata. Di tangan kanannya memancarkan cahaya kuning keemasan, membentuk tombak emas dan segera menyerang tata gata sekuat-kuatnya. Dia berkata, tidak mudah untuk melarikan diri dari. Tombak itu pun dilempar, dan melesat dengan kencang ke tata gata. Efek dari serangannya sangat kuat, membuat air di bawahnya, membentuk pusaran air yang dilaluinya. Tiba-tiba, dia benar-benar kaget apa yang dilihatnya. Tata gata berhasil mematahkan serangannya, dan mengambil alih tombak itu. Dan sekarang, tombak itu sudah ada di tangan tata gata. Tata gata pun berniat mengembalikan tombak itu. Dia melempar tombak dan berkata, Jika Anda ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ini, ku kembalikan padamu. Dewa pakaian kotor yang hendak menerima kembali serangan. Dia berkata, apakah tata gata tidak terluka? Bagaimana ia masih memiliki kekuatan? Dan dia pun berusaha menahan serangan dari tata gata. Akan tetapi, serangan dari tata gata begitu kuat, sepertinya dia tidak akan mampu menahannya. Dia mengakui, bahwa serangan dari tata gata begitu kuat. Serangan balik menghantam seluruh tubuh. Dia sudah tidak kuat menahannya, dan membiarkan serangan itu menghantam tubuhnya. Alhasil ia pun terpental cukup jauh. Seperti dia baik-baik saja. Tidak lama kemudian, dia memuntahkan darah. Dia berkata, tata gata memiliki potensi yang tak ada habisnya. Bahkan jika tata gata terluka, tata gata masih sekuat ini. Tata gata berkata, dirinya selalu cerah dan tegak, tidak pernah menyusut. Ingin aku melarikan diri, kalian bertiga belum memenuhi syarat. Dan tiba-tiba, Guayin datang dengan tata pandinginnya. Dia berkata, jika kau menambah saya. Tata gata kaget dengan kedatangan Guayin yang tiba-tiba. Tata gata berkata, Guayin apa yang kau lakukan di sini? Dan ketiga dewa ciptaan Taizun, pun mereka semu kaget atas kedatangan Guayin. Guayin menjawab, atas perintah Taizun, dia datang untuk menjatuhkan tata gata saat ini juga. Tata gata berkata, Guayin, apakah tidak ada lagi energi iblis di tubuh Anda? Apakah peninggalan iblis sudah menghilang? Guayin menjawab, Masih dalam tubuh, saya tidak tahu kapan saya akan terpesona lagi. Sungguh tidak perlu datang ke sini, kami sudah berurusan dengan tata gata. Guayin berkata, saya di sini untuk melihat bagaimana Anda membodohi diri sendiri. Dewa tidur berkata, Dewa Guayin, Raja Kebajikan mengirim kita ke sini, dia benar-benar percaya pada kita. Guayin berkata, Sejujurnya, saya tidak memandang rendah, Anda tiga dewa kecil di mata saya, seluruh surga, termasuk Raja Kebajikan. Hanya itu, mendengar perkataan Guayin mereka semua kaget. Guayin berkata, jika Anda bertarung sendirian dengan tata gata, ini adalah saya, dan tidak ada cara untuk menang. Dewa pakaian kotor hendak menyerang dan berkata, saya tidak percaya, mungkinkah kekuatan ketiga dewa saya tidak dapat menekan tata gata. Mereka semua hendak memulai serangan terkuatnya. Mereka memusatkan semua kekuatan, dan membentuk serangan kombinasi terkuatnya. Tata gata tidak punya pilihan selain menerima serang itu. Di saat yang sama, Guayin juga bersiap menyerang dengan tapak tangannya. Serangannya tepat mendarat di kepala tata gata. Guayin berkata, Tata gata, Anda menamparkan saya di reruntuhan kota kuno hari itu. Hari ini saya akan menyerang balik. Terima kasih telah menonton!